Intro Sultan Alayyidin Ali Mukhayad Shah Adalah sosok pemimpin ummah yang sering dilupakan dari ingatan generasi hari ini Bahkan berbagai fitnah dan hasutan tampaknya telah dilancarkan dalam beberapa bentuk karya tulis Untuk menjatuhkan citra dan wibawa pemimpin besar ini terutama dari kalangan orientalis Namun demikian sebuah catatan terpercaya bernilai emas tentang pemimpin ini Telah ditulis oleh seorang ulama besar Islam dalam abad ke-10 Hijriah Ulama tersebut adalah Syekh Ahmad Zainuddin As-Safi'i Al-Malyabari dari Karela, India Beliau adalah murib Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan pengarang Kitab Fatul Mo'in yang terkenal itu Dalam karyanya yang bertajuk Tahfatul Mujahidin Firbadi Akbar Al-Burtukalin Beliau menulis Dan mereka orang-orang Portugis semoga Allah mengalahkan mereka Mendatangkan berbagai barang dari negeri-negeri yang jauh Mereka menjadi ramai dan bertambah banyak di berbagai kawasan Para penguasa berbagai pelabuhan menuruti kehendak mereka Sehingga mereka sepenuhnya memegang tali kendali atas pelabuhan-pelabuhan tersebut Pelayaran hanya dapat dilakukan dengan jaminan keamanan dari mereka Pedagang dan kapal-kapal mereka bertambah banyak Dan sebaliknya Perdagangan Muslim di luar kapal-kapal dan benteng-benteng yang mereka bangun semakin merosot Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kota-kota pelabuhan itu Selain Sultan Yang Mujahid Ali Al-Ashi dari Aceh Semoga Allah menerangi kuburnya Dialah yang telah menaklukkan Sumatera dan menjadikannya sebagai negeri Muslim Semoga Allah membalas kebaikannya kepada Muslimin dengan sebaik-baik balasan Sepak terjang pemimpin Islam ini Sultan Ali Mujahid Shah, pahlawan Islam Dengan demikian telah terdengar sampai jauh ke Asia Daratan Dan telah terekam dengan baik dalam salah satu karya sejarah terpenting dalam abad ke-10 Hijriah Atau ke-16 Masihi Keluhuran dan keberanian Sultan Ali Mujahid Shah juga dicatat pada nisan makamnya yang berada di Komplek Pemakaman Kesultanan Aceh Darussalam Baitul Rizal, Bandar Aceh Sultan Ali Mujahid Shah adalah pemimpin Ummah dan pelapor kebangkitan Aceh Darussalam dengan sebenarnya Setelah menyumbang seluruh hidupnya untuk agama Allah, bangsa dan umat Ia kembali ke Ramadullah pada malam Ahad 12 Zul Hijah 936 Hijriah bertepatan dengan 6 Agustus 1530 Semangat jihad dan cita-citanya kemudian dilanjutkan oleh pengwarisnya Sehingga pengaruh Aceh Darussalam di kawasan Asia Tenggara benar-benar nyata sejak masa itu Dalam catatan inskripsi yang berasal dari abad ke-10 Hijriah tersebut Ia juga disebut sebagai Al-Ghazi fil-Bari wal-Bahri yang berperang Sang penaklu di darat dan di laut dan Allah memenangkannya Sebuah catatan yang dengan terang menggambarkan kekuatan militer Armada Laut Aceh Darussalam pada masa Sultan Ali Mujahid Shah Inskripsi pada nisan makamnya secara lengkap tertulis Ini adalah kubur orang yang diampuni lagi dirahmati Seorang yang selalu berharap kepada kasih sayang Allah Yang tunduk patuh terhadap seluruh perintah Allah Yang berperang di darat dan di laut dan Allah memenangkannya Yang menghabiskan segala daya upaya bagi kebaikan hamba-hamba Allah Ketahuilah bahwa dialah Sultan Ali Mujahid Shah Semoga Allah menyeramkan rahmatnya ke atas pusaranya dan menjadikan syurga tempatnya kembali Wafat pada malam Ahad 12 dari bulan Allah yang haram Zulhijjah Semoga Allah menutupnya bagi kami dan Anda dengan kebaikan dan anugerah Tahun 936 sejak hijrah Nabi pilihan Mekah Madinah yang luas Dari yang pertama menuju yang kedua Ke atas beliau seutama-utama salawat dan sesempurnanya tahiyyat salam Semoga Allah mengampuni dan merahmatinya Terima kasih telah menonton!